Kelompok siswa di Kabupaten Ponrogo berkreasi membuat miniatur reok dari kardus. Selain masuk dalam kurikulum merdeka, kegiatan tersebut juga upaya pengurangan libah kardus yang menumpuk di area sekolah. Kelompok siswa SMA Negeri Satu Pulung Ponrogo ini membuat miniatur reok bukan dari kayu atau stik es krim, melainkan libah kardus yang dimanfaatkan menjadi souvenir khas bumi reok. Empat siswa tersebut adalah Nova Yofi Amshahri, Aprilia Zahara Zugaila Hafsarifai, Freddy Hardiansyah, dan Oktahadi Cahayana. Mereka memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berkreasi dengan beberapa kardus yang diambil dari kooperasi maupun kantin sekolah setempat. Mereka mengaku proses pembuatan miniatur reok diawali dari banyaknya sampah kardus yang menumpuk. Selain bahan kardus yang mudah, itu hanya memakan waktu dua hari saja, yang paling sulit adalah membuat kepala reok. Proses pertama mencari kardus bekasnya, habis itu membentuk pola dan ditempel-tempelkan. Mencari kardus bekas, membentuk pola ya? Iya. Itu ide awalnya? Ide awal itu dari Youtube. Dari Youtube. Kenapa kok kardus bekas yang digunakan? Alasannya yang pertama murah, yang kedua mudah ditemukan, yang ketiga memanfaatkan bahan limbah. Apa yang dihasilkan karyanya? Rencananya mau dijual supaya menghasilkan cuan. Bisa menghasilkan uang itu deh ya? Iya. Prosesnya berapa hari? Kurang lebih dua hari itu sudah bisa. Karena kita harus mencocokkan sama polanya dan juga gambarnya itu harus bagus supaya terlihat agak kering gitu. Sementara itu, Kepala SMA Negeri Satu Pulung, Joko Wilis Putro mengatakan, Miniatur reyok dari kardus ini merupakan proses bagaimana menggerakkan para siswa untuk berkarya dengan mengaitkan kearifan lokal. Rencananya, karya siswa tersebut memang akan dijual. Kegiatan tersebut juga masuk dalam kurikulum merdeka, di mana menginspirasi seluruh siswa SMA agar menghasilkan produk untuk dijual. Untuk di memang setiap yang sering-sering sekolah itu lupa bahwa karya-karya yang bagus dari anak-anak itu lupa tidak didokumentasikan dalam untuk karya yang diabadikan di sekolah. Ini yang sering lupa, sehingga insya Allah itu nanti akan didokumentasi menjadi karya yang asli dari anak-anak SMA Negeri Satu Pulung. Berarti itu nanti kedepannya dijual ya Bapak? Ya, ya dijual. Jadi rencana ini bukan, itu sudah karena kurikulum merdeka, kurikulum merdeka ini memang menginspirasi kepada seluruh siswa SMA itu supaya menghasilkan produk-produk yang bisa dijual.